Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Mikrotik Indonesia channel yang akan memberikan informasi mengenai pengolahan jaringan serta tips dan trik mengenai penggunaan perangkat-perangkat Mikrotik pada video kali ini, kita akan membahas DHCP Security untuk pencegahan terhadap adanya Multiple DHCP atau DHCP ROW penasaran bagaimana caranya? jangan lupa subscribe channel ini, kemudian jangan lupa tekan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video terbaru pada sebuah jaringan komputer biasanya menggunakan layanan atau service DHCP untuk memberikan konfigurasi alamat IP secara otomatis kepada klien atau user dalam jaringan tersebut penggunaan DHCP ini memudahkan user atau administrator jaringan sehingga tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual meski begitu, penggunaan DHCP ini juga memiliki beberapa kekurangan dalam hal keamanan salah satunya adalah ROG DHCP ROG DHCP Server adalah salah satu pemanfaatan celah keamanan menggunakan layanan DHCP ROG DHCP Server memberikan konfigurasi alamat IP yang salah kepada klien sehingga klien bisa jadi tidak bisa terhubung ke internet ataupun dengan tujuan untuk melakukan serangan jaringan salah satu upaya untuk mencegah DHCP ROG adalah menggunakan DHCP Snooping mulai dari router OS versi 6.43, Mikrotik mengeluarkan fitur DHCP Snooping DHCP Snooping merupakan fitur keamanan layar 2 yang digunakan untuk membatasi DHCP Server yang tidak sah atau tidak dikenali untuk memberikan konfigurasi alamat IP yang salah kepada klien DHCP Snooping bisa diimplementasikan pada interface Bridge di router OS Mikrotik pada simulasi kali ini, topologi yang digunakan saya menggunakan dua buah perangkat router yang digunakan sebagai DHCP Server yang pertama DHCP Server legal atau asli, kemudian satu lagi digunakan sebagai DHCP Server pengganggu atau ROG kemudian disini saya juga menggunakan sebuah perangkat switch dimana semua interface nya sudah dimasukkan ke dalam interface Bridge di DHCP Server legal ini akan memberikan konfigurasi alamat IP 10.10.10.0.24 sedangkan DHCP Server ROG memberikan konfigurasi alamat IP 10.10.20.0.24 oke, mari kita mulai konfigurasi alamat IP 10.10.10.1 buka minbox, kemudian kita remote DHCP Server yang legal saya sudah memberikan alamat IP 10.10.10.1 kita lihat di IP address saya sudah memberikan alamat IP 10.10.10.1 kemudian saya juga sudah melakukan konfigurasi DHCP Server di ether2 demikian pula di Router Mikrotik 1 nya yang digunakan sebagai DHCP Server ROG saya sudah memberikan alamat IP 10.10.10.20.1 kemudian saya juga sudah melakukan konfigurasi DHCP Server di ether2 jadi saat ini di jaringan ini memiliki dua buah DHCP Server yang aktif sehingga klien atau laptop ini bisa jadi mendapatkan alamat IP dari kedua DHCP Server tersebut kita coba buka di command prompt kita bisa mengetikkan IP config kita lihat disini mendapatkan IP dari DHCP Server ROG kita coba release untuk melepaskan alamat IP kemudian kita renew untuk merequest DHCP kita lihat disini klien bisa mendapatkan alamat IP dari DHCP Server asli yaitu 10.10.10 ataupun dari DHCP Server palsu atau DHCP Server ROG 10.10.20 oke mari kita mulai konfigurasi DHCP Snooping ini DHCP Snooping ini akan kita aktifkan di perangkat switch CRS ini karena perangkat switch ini akan dijadikan penghubung antara DHCP Server dengan klien kita buka winbox kemudian kita remote switch oke masuk ke menu bridge di bridge ini sudah ada satu interface bridge dengan nama bridge1 yang berisikan port-port ethernet yang sudah dimasukkan ke interface bridge1 kemudian kita klik dua kali interface bridge1 ini kemudian untuk mengaktifkan DHCP Snooping itu sangat mudah kita hanya perlu memberikan centang ke DHCP Snooping kemudian akan muncul parameter baru yaitu add DHCP option 82 DHCP option 82 ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat DHCP Snooping dan perangkat-perangkat DHCP Client yang lainnya kemudian kita bisa klik apply oke langkah selanjutnya kita menentukan port bridge mana pada switch ini yang mengarah ke DHCP Server yang asli kita buka menu bridge pada tab ports di sini terdapat kolom trusted yang secara default itu bernilai no kemudian kita pilih port mana yang mengarah ke DHCP Server yang asli karena tadi kita menancapkannya di ether2 maka kita pilih ether2 kita klik dua kali kemudian pada pilihan trusted kita centang ini artinya di ether2 ini DHCP Server asli itu terhubung ke switch ini kemudian kita pilih apply kita pastikan sekali lagi di port bridge ini hanya ada satu port bridge yang bernilai yes yaitu port bridge yang mengarah ke DHCP Server yang asli oke sesimpel itu caranya untuk mengaktifkan DHCP Snooping sekarang kita coba melakukan pengujian kita buka command prompt kita release dulu alamat IP yang didapatkan kemudian kita renew lagi untuk melakukan request DHCP disini laptop mendapatkan IP dari DHCP Server yang asli atau yang sah yaitu 10.10.10.254 kemudian kita coba release sekali lagi untuk memastikan bahwa DHCP Snooping telah aktif kita renew lagi untuk melakukan request DHCP oke disini laptop tetap mendapatkan alamat IP dari DHCP Server yang asli yaitu 10.10.254 oke seperti itu tadi cara simple untuk mengaktifkan DHCP Snooping pada jaringan kita kita bisa memanfaatkan fitur DHCP Snooping ini untuk mencegah adanya DHCP Server lain yang ada di jaringan kita yang akan mengganggu klien dalam mendapatkan konfigurasi alamat IP yang benar demikian video mengenai pencegahan DHCP ROG menggunakan DHCP Snooping jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar lebih bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel Mikrotik Indonesia serta aktifkan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru terima kasih sudah menonton sampai jumpa sub indo by broth3rmax Terima kasih.